Memiliki berat badan yang begitu besar, penderita obesitas Titiwati, 42 tahun, saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, dibantu oleh 16 petugas Tagana dan Tim Emergensi Respons Palengkaraya atau YRP. Petugas Tagana mendatangi lokasi dan mengevakuasi penderita obesitas Titiwati yang tinggal di Jalan G.O.B.O.S. 25, Gang Aman, Menteng, Jekan Raya, Kota Palengkaraya, Kalimantan Tengah. Titiwati diketahui sempat mengalami koba dan langsung dibawa ke Rumah Sakit guna mendapatkan perawatan. Sementara itu, Kabit Data dan Informasi Tagana Sugeng Wahono membenarkan hal tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Pangkan, reporter Tribun Kaltak. Silakan laporan Anda, Rekan Pangkan. Terima kasih, Yustina, Rekan Yustina dari studio. Jadi, betul bahwa pemilik berkebadan yaitu penama Titiwati yang menerita obesitas ini dinyatakan meninggal dunia. Pada Senin 30 Januari 2023, yang mana beliau mengembuskan lapas terakhirnya di RSUD Dr. Doris Silvanus, Kota Palengkaraya, Kalimantan Tengah. Dan saat dievakuasi dari rumahnya, korban Titiwati sempat mengalami koma. Dan saat melakukan evakuasi untuk membawa ke Rumah Sakit, dibantu oleh 16 petugas dari Tagana Kota Palengkaraya dan juga Tim Emergensi Respon Palengkaraya. Nah, jadi rumah dari Titiwati ini, almarhum Titiwati, almarhumah Titiwati ini berada di Jalan Geobos 25, Gang Aman, Menteng, Jekat Raya, Kota Palengkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi, sempat mengalami koma dan langsung dibawa ke Rumah Sakit guna mendapat perawatan. Nah, berdasarkan keterangan dari Kabit Data dan Informasi Tagana Palengkaraya, Sugeng Wahono, dirinya beserta tim diminta membantu evakuasi pemindahan almarhumah Titiwati dari tempat tinggalnya ke RSUD Dr. Doris Silvanus. Dan saat pemindahan, Titiwati sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mendapat perintah dari pukul 11, namun datang ke lokasi sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Nah, pihak Tagana ini berkondikasi dengan pihak keluarga untuk membawa Titiwati ke Rumah Sakit yang sudah mengalami penurunan kesadaran. Dan proses pemindahan tersebut mengalami sedikit kesulitan karena almarhumah dari Titiwati ini tidak bisa bergerak dan dalam posisi tengkurap sudah selama dua bulan. Jadi, karena tidak memasukkan karpet untuk bagian bawah dari badan Titiwati ini, sehingga harus dilakukan pemotongan pada kasur yang menjadi alas dari tempat tidur dari Titiwati tersebut. Sehingga setelah diangkat, lalu ditaruh di pick up. Jadi, di almarhumah Titiwati ini dibawa menggunakan pick up karena memang untuk mobil ambulans tidak cukup. Jadi, sekitar pukul 1, petugas dan juga Ibu Titiwati ini tiba di Rumah Sakit. Dan langsung dibawa ke ruang perawatan di Ruang Edul West untuk mendapatkan perawatan medis. Dan dibantu oleh 16 orang, yaitu dari tim Tagana Palangka Raya, tim Amerika Respon Palangka Raya, dan juga Satpam dari RRQD Dr. Dolce Palnus. Nah, proses pengangkatan ini dilakukan secara manual karena kasur dorong tidak bisa menahan beban dari almarhumah Titiwati. Dan pada saat itu, berdasarkan keterangan dari menantu Titiwati, yaitu bernama Suratno, jadi memang sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran susah buang air besar atau BAB. Itu terjadi pada 2 bulan yang lalu, pada November 2022. Namun setelah mendapatkan perawatan medis, kondisi dari Titiwati ini beransur pulih dan juga sehat. Nah, bahkan Titiwati ini sempat sangat bugar saat pernikahan anaknya pada beberapa waktu lalu. Dan untuk sakit yang dideritanya ini tidak ada penyakit yang, riwayat penyakit yang berat, namun hanya beberapa hari, sempat 10 hari, mengalami tidak bisa buang air besar, namun setelah mendapatkan perawatan itu sudah membaik. Nah, jadi ibu mertuanya ini dari Suratno ini atau Titiwati ini sempat susah makan ataupun tidak napsu makan selama sebulan, namun paling parahnya itu 4 hari sebelum beliau meninggal, yaitu pada tanggal 30, meninggalnya 30 Januari 2023. Jadi pada hari minggunya saat pihak keluarga mengajak berbicara, itu pun sudah tidak nyambung ataupun tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan dan juga yang dijawabnya. Dan beberapa hari sebelum meninggal juga sempat mengeluh bahwa badannya sering sakit-sakit ataupun pegal pada bagian tangan dan kaki. Saat itu juga terjadi infeksi pada saluran kemihnya, namun setelah dilakukan perawatan, hal tersebut semuanya sudah sehat, dan terakhir beliau meninggal pada saat sekira pukul 05.30 waktu Indonesia Barat, pada Senin 30 Januari 2023. Dan untuk Titiwati ini sempat viral pada 2019, yang mana pada saat itu Titiwati ini memiliki bobot sekira 350 kg. Nah, namun saat terakhir dicek kembali berat badannya itu hanya 250 kg. Dan beliau juga telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Muhammadiyah, Jalan Kering Bangkirai, Kota Palangkeraya, Kalimantan Tengah. Berikut Yustina yang dapat saya sampaikan langsung dari Kota Palangkeraya, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan pangkan dari Tribun Kaltang, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama KB Data dan Informasi Tagana, Sugeng Wahono. Surat ini sudah sakit berapa lama? Kalau yang nggak bisa makan itu, ya sekitar sebulanan makannya sedikit. Tapi yang udah nggak mau makan sekali, yang parah-parah banget nih, sekitar 2 hari, 3, 4 harian boleh-boleh makan hari. Yang parah banget. Kemarin itu sekitar kemarin malam, hari itu udah mulai ngomong itu udah nggak nyambung. Yang sempat dibawa perumah sakit itu berapa lama? Yang dulu itu sempat 10 hari, gara-gara nggak bisa habi-habi aja, Pak. Oke, pulang. Nah, abis itu pulang, sempat enak berapa hari, gitu terus sakit-sakit badannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.